Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di channel Belajar Ngaji Official Pada video kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran dengan mudah Dengan menggunakan buku Ikhrak, lebih tepatnya Ikhrak 4 di halaman 31 atau Bab Epta Sebelum kita memulainya, sebelum kita membahas pada halaman 31 Kita wali dulu dengan wajah ta'ud dan basmalah terlebih dahulu Disini untuk perlu kita ingat bahwasannya Epta ini merupakan ujian kelulusan dari Ikhrak 4 Setelah kita sudah benar membacanya, maka kita berhak lanjut ke Ikhrak 5 Disini yang dinilai, yang perlu diperhatikan tentang makhrotnya Keluar hurufnya Jadi huruf A dan A itu berbeda Kemudian mat Mat itu bacaan panjang, yang dibaca panjang Jadi yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek Kol-kolahnya Bak jim, dal, kok, dan kof Baju di toko Atau yang bisa kita sebut dengan memantul bunyinya Kemudian bedanya huruf Hamzah Ain, kaf, dan kof Ketika disukun Disini membacanya boleh pelan Asal benar semuanya Perhatikan disini Saya akan mencontohkannya Masing-masing akan saya baca dua kali Fokus Nah disini memantul Karena ini huruf kol-kolah Jadi Ba di sukun Ini termasuk huruf kol-kolah Jadi mantul Yub Seperti itu Saya ulang Nah disini ada huruf kol-kolah lagi Huruf kof Huruf kof di sukun Maka memantul bunyinya Wa kholak Wa kholak Wa kholak Seperti itu Oke saya baca dua kali Oke kita pindah baris bawahnya Oke disini perhatikan Baris bawah sini Disini ada huruf kol-kolah lagi Disini Ba po Huruf to di sukun Jadi mantul lagi nanti Ba po Ba po Ba po Seperti itu Oke Saya baca dua kali Oke disini Ada huruf Hamzah Alif Hamzah Disukun Kemudian disini ada Ain disukun Ini nanti Membacanya Berbeda Jadi yang Disini Yang Hamzah Disukun Bacanya Li Jadi li 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 Kemudian yang disini Yang disini Bacanya R R R Bukan R Tapi R Semacam ada penekanan R Di tenggorokan kita R Di makhluknya Di tenggorokan kita Ini Huruf Ain R R R R Li Nah Kita akan Praktek membacanya Saya bacakan disini Dua kali lagi Ingat-ingat Cara Membacanya Jangan salah Wala Muli Tamin Hum Ru'ban Wala Muli Tamin Hum Ru'ban Oke Kita Pindah Yang Baris Bawahnya Disini Tidak ada Huruf Kol Kolahnya Jadi Cuman ada Mat panjang Yang Di lafal Ro Dan Ni Baca Dua ketukan Ini Cukup mudah Saya langsung Bacakan Dua kali Perhatikan Sampingnya Sampingnya Perhatikan Disini Juga tidak ada Huruf Kol Kolahnya Cuman Cuman ada Huruf H Di Sukun Nah ini Tah Bukan Tah Tapi nanti Bacanya Tah Bukan Tah Kalau Tah 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 Itu H yang Besar Ini Ini H yang Kepis Tah Tah Bukan Tah Oke Saya Bacakan Dua Kali Nanti Ingat Cara Bacanya Wah Wah La Tah Mil Alaina Wah La Tah Mil Alaina Oke Kita lanjut Baris Bawahnya Oke Disini Yang Wah La Saufa Disini Ada Ain Disukun Bacanya Bukan Yuk Atau Yuk Atau Yuk Tapi Yur Yur Walasau Fah Yur Jadi Seperti Itu Yur Saya Akan Bacakan Dua Kali Perhatikan Walasau Fah Yur Ika Walasau Fah Fah Yur Pika Oke Sampingnya Sini Ada Yang Perlu Menjadi Catatan Biasanya Ini Goin Ada Sukunnya Nah Ini Terkadang Kita Bahasanya Dipantulkan Padahal Ini Bukan Kolakolah Jadi Kita Terkadang Bahasanya Dig Padahal Goin Atau Go Itu Bukan Kolakolah Jadi Bacanya Dig Dig Seperti Itu Biasa Dig 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 Fan Dig Fan Seperti Itu Saya Akan Bacakan Dua Kali Perhatikan Oke Bawahnya Ini Tidak Ada Huruf Yang Perlu Kita Perhatikan Tadi Di atas Kolakolah Cuman Huruf H Nah Ini Baru H Besar Buh Tanun Bukan Buh Tapi Buh Bukan Buh Tapi Buh Besar Oke Saya Bacakan Dua Kali Hada Buh Tanun Azimun Hada Buh Tanun Azimun Oke Sampingnya Ini Ada Uruf Gho Di Sukun Lagi Ingat Jangan Dikolak Kolahkan Tug 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 Nah Bukan Tapi Biasa Tug 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 Kembali Disini Uruf Ain Sukun Ya Seperti Itu Membacanya Saya Bacakan Diperhatikan Oke Baris Yang Terakhir Huruf Ain Disukun Lagi Perhatikan Jangan Dikol Kolahkan Langsung Saya Baca Dua Kali Perhatikan Terakhir Disini Huruf Bo Ada huruf Bo Disukun Jangan Dipantulkan Ini Seperti Disurat Al-Fil Alam Yaj'al Kaidahum Fitad Lil Nah Ini Bukan Huruf Kolkola Jadi Jangan Dipantulkan Jadi Bacanya Tad Tad Lil Seperti Biasa Oke Langsung Saya Baca Dua Kali Kaidahum Fitad Lil Terakhir Alhamdulillah Alhamdulillah Demikian Belajar kita Pada kesempatan Kali ini Semoga Bermanfaat Kita akan Belajar Pada Video selanjutnya Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dua Hadis Selanjutnya Diabodih